Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawam Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan mengenai informasi, menganalisa, nilai ikhpa, caput, juli, dan monitoring target proyeksi atau kinerja di OMSPAN Langsung saja teman-teman, coba kita bahas dan kita praktikan Loginnya tentunya OMSPAN Pilih nanti Monev VA Coba kita langsung login ke OMSPAN-nya Di sini kami sudah langsung login ke OMSPAN tahun 2023 tentunya Kita pilih baris 3 ini teman-teman Kita pilih lagi Monev VA Kita pilih lagi baris 3-nya Kita masuk ke monitoring terlebih dahulu Untuk monitoring, teman-teman, pilih konfirmasi, coba output Ada monitoring kiriman target Kita coba klik Kita masukkan, kalau disatkan Kita klik kirim Maka akan muncul hasilnya, teman-teman, mohon maaf Di sini kirim data yang kedua kalinya untuk satkan kami Pada tangga 14 Juli 2023 Untuk detailnya, silakan nanti dilihat, teman-teman, detail kiriman target Itu untuk melakukan monitoring kiriman target koreksi atau kinerja Untuk melihat, teman-teman, hasil nilai IKPA-nya Kembali Kita pilih indikator perusahaan anggaran atau IKPA Pilih indikator perusahaan anggaran Satkar Oke Kita masukkan bulan Juli Kita klik kirim Kita lihat pada nilai capaian output saja Di sini nilainya Sesuai dengan target Pool Dapatkan nilai 25 100, teman-teman Coba kita lihat isinya Kita analisa Oke, kita klik Bagaimana hasilnya Formulasinya Ini, teman-teman, terbaca dari bulan awal Januari sampai Juli Nilai 100, teman-teman Nilai capaian NO 100 Nilai ketepatan 100 Nilai akhir tentunya 100 Di sini karena jumlah NO-nya 2 Berarti nilainya 200 2 x 100 Karena nilainya sama 100, teman-teman Nanti tergantung berapa jumlah output atau NO-nya Untuk detailnya Bisa dilihat, teman-teman Kita contohkan yang bulan Juli saja detailnya Coba kita cik bagaimana Formulasinya Atau formulanya Kita coba lihat, teman-teman Ke bagian ujung Ke bagian nilainya saja di sini Nilainya di sini 100 Untuk hasilnya 200 Karena ada 2 MO tadi, teman-teman 2 MO saja di tempat kami Di sini yang terbaca Sesuai dengan Sosialisasi KPN kemarin Ketepatannya, teman-teman Di sini untuk target Kerenalisasi MO 400 Sedangkan target NPMO-nya Juga sama, teman-teman Tokenalisasi Fognis PCNO-nya di sini 70 Target PCNO-nya Kemarin 70 Kami samakan Akhirnya tidak ada perbedaan Antara Kerenalisasi Dan target Persep atau kinerja kemarin Kemungkinan itu yang membuat Nilainya 100 Dan juga nanti Bisa dilihat, teman-teman Apakah yang di sini Polarisasi capaian Dan polarisasi waktu ini Mempengaruhi nilai caputnya Jika Hasilnya nanti Tidak 100 Silahkan nanti Dianalisa Disatkan masing-masing Bagaimana hasilnya Ini kebetulan kami Target Dan Analisasi Terpenuhi Atau Sama Hasilnya Bagi teman-teman Yang Antara target Dan Analisasi Tidak sama Nanti silahkan Dianalisa sendiri Dan juga Bagaimana dengan Polarisasi capaian Dan polarisasi waktu Di sini Oke Seperti itu saja Teman-teman Mohon maaf Jika Ada yang Kurang tepat Atau ada yang Salah Dalam penyampaian kami Semoga ada Manfaatnya Akhir kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih